Intro Jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis Di like, subscribe, share Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Halo kawan 10 menit Sejauh ini, momen pertarungan hidup dan mati merupakan momen yang paling langka Karena pada beberapa kesempatan, hewan lebih lemah dapat membalikan keadaan dengan menyelamatkan diri Tawon Vespa Asia Tawon Vespa ini adalah sejenis tawon tabuhan yang suka menyengat dan hidup berkoloni Tawon ini bernama latin Vespa orientalis Tawon ini berhabitat di Laut Tengah Mediterania Pulauan Madalaskar dan negara India Tawon ini berukuran 25-35 mm Tawon Asia sangatlah beracun Tawon ini pernah menyerang 42 orang Serta menyebabkan kematian dan melukai 1.600 orang di daerah Tiongkok Tawon Asia biasa menempati di pepohonan untuk bersarang Tawon ini berperlaku sangat agresif dan suka menyerang Sengatannya sangat kuat Dalam sengatnya menyebabkan Anavilaxis yang mengancam jiwa siapa saja yang disengatnya Dan beberapa pertarungan yang sengit yang tidak bisa diduga siapa pemenangnya Inilah pertarungan mengerikan antar hewan versi 10 menit Tawon Vespa Asia versus Tawon Vespa Eropa Terlihat dalam sebuah video Tawon Vespa Eropa ukurannya lebih besar ya kawan Dibandingkan dengan Tawon Asia Tawon Asia ini kelihatannya bergeraknya lebih agresif Daripada Tawon Eropa Tawon Asia ini terus mengintimidasi Tawon Eropa Dan terjadilah pertarungan sengit yang tak terhindarkan Antara Tawon Eropa dan Tawon Vespa Dua tahun ini saling menggigit satu sama lain Kira-kira siapa jadi pemenangnya ya Mereka saling menyengat racun satu dengan yang lain Tawon Vespa Asia versus Capu Macan Raksaksa Terlihat dalam video Capu ini rupanya sedang mencari makan Dan ternyata yang ada di depannya adalah Sekor Tawon Vespa Dan terjadilah momen yang sangat mengerikan Capu Raksaksa ini terus menggigit Bagian badan dari Tawon Vespa Dan rupanya Tawon ini sudah tidak kuat lagi Jadi Tawon ini menjadi satapan sang capu macan Dengan memakannya hidup-hidup Tawon Asia versus Kalajeng King Beracun Tawon Asia ini dimasukkan ke dalam sebuah aquarium ya Apakah Tawon Asia ini akan menyerang Kalajeng King? Dan Kalajeng King juga akan dimasukkan ke dalam aquarium Awalnya mereka akan sekali mengenal Lalu terjadilah Momen pertarungan yang sangat epic Antara Tawon Asia dengan Kalajeng King Tawon ini sangatlah agresif Terus menerus menyerang Lalu Kalajeng King juga membalas Dengan jepitan dan sengatan pada ekornya Kira-kira siapa yang menyerang ya? Itulah pertarungan mengerikan antar serangga Terima kasih telah menonton video satu ini ya Semoga video ini bermanfaat Menambah wawasan Dan yang paling penting menghibur kawan semua ya Di hari Sabtu ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya